Tim pelatih Paski Beraka Kabupaten Kota Waringin Barat lakukan latihan pengambilan bendera merah putih di rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat di Kelurahan Raja Pangkalambu. Latihan yang digelar selama beberapa hari terakhir ini dimulai dari jam 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Materi pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para pelaksana tugas pengibar bendera pada waktu pelaksanaannya nanti benar-benar siap dan penuh tanggung jawab. Mengingat menjadi petugas Paski Beraka bukanlah tugas yang gampang melainkan para Paski Beraka harus tampil dengan baik di depan pejabat daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Selaku pelati Paski Beraka Kota Waringin Barat, Mulyadin mengatakan bahwa setiap tahun anggota Paski Beraka Kabupaten Kota Waringin Barat itu sebelum kenaikan bendera di halaman kantor Bupati Kota Waringin Barat, Paski Beraka ada acara pengambilan bendera merah putih terlebih dahulu di rumah jabatan Bupati. Pelaksanaan latihan tim pelati tidak terlalu memporsir waktu karena untuk latihan ini tidak terlalu berat yang mana latihan ini dilakukan hanya setengah hari saja. Karena setiap tahun anggota Paski Beraka Kabupaten Kota Waringin Barat itu sebelum penaikan sang merah putih di halaman kantor Bupati Kota Waringin Barat, kita ada acara penyerahan sang merah putih di rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat. Pelaksanaan latihan kami tidak terlalu porsir waktu di rumah jabatan karena untuk latihan ini tidak begitu berat. Kami cuma melaksanakan latihan di rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat setengah hari saja. Karena gerakannya tidak begitu susah dan anak-anak cepat menangkap dalam gerakan untuk penyelahan sang merah putih di rumah jabatan Bupati Kota Waringin Barat. Selain itu, Mulyadin menambahkan saat ini persiapan Paski Beraka Kota Waringin Barat sudah mencapai 60 persen di mana pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45 sudah terbentuk. Mohamad Iksan, SBTV $5. Selamat menikmati! Terima kasih.